Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Citayam merupakan kawasan di selatan Jakarta, tiba-tiba menjadi viral di jejaring media sosial dan media mainstream lainnya Tampil dengan dandan-dandan dan logat bahasanya yang khas, aktivitas kelompok remaja Citayam di kawasan Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta telah melambungkan kesan berbeda dari perkampungan yang dibelah jalur kereta api Jakarta-Bogor ini Nah, untuk itu, apahabar.com mengajak pemirsa melihat lebih dekat kawasan yang dulu lebih dikenal sebagai perkebunan karet ini Anak-anak nongkrongnya itu cuma pesen doang kan ya? Gitu doang yang saya tahu Tapi nongkrongin di duku mana manusia nggak tahu, nggak jelas Cuma taunya Citayam wik, anak-anak muda, nongkrongnya di duku atas Kan rata-rata orang bojong sama orang Citayam pada kesudirman gara-gara terkenal atau bagus gitu Dan gaya pakaiannya, ada yang nggak pakai masker, terus ada yang lumayan terbuka, begitu sih Ada yang pacaran, bahkan masih kecil gitu Mungkin terkenal orangnya dan daerahnya juga, daerah tempat asal dia kan main, terkenal, tapi terkenal bukan baiknya gitu Jadi kayak membawa kesan agak buruk gitu, buat daerahnya, buat orang-orangnya juga dibilang kayak Ah orang bojong jadi jame terus pada main-main kesana kan, sudirman, ya itu kurang mengenakan aja Wajah Citayam kini memang sudah banyak berubah Tidak hanya secara fisik, Bonge CS telah memberikan kesan dan warna lain dari Citayam Kemana dan bagaimana wajah kawasan yang dahulu perkebunan karet ini di masa mendatang? Biar waktu yang menjawab Saya, Resti Wulandari dan Gaby Hanafi melaporkan untuk apahabar.com Terima kasih Terima kasih Terima kasih